Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berkiru. Tadi saya menjanjikan pada Anda untuk kita lihat lebih jauh tentang bagaimana kaitan, kalau Rizky kita percaya semua bahwa datang dari Allah. Tetapi tadi Pak Kuras menyebut bahwa ada Rizky yang datang dari syaitan. Wah ini saya kira-kira semua tidak menginginkan agar itu terjadi. Bagaimana ciri-cirinya Pak Kuras? Baik, ciri-cirinya ada Rizky yang ada peranan setan dalam perolehan Rizky. Peranan setan dalam perolehan Rizky itu yang menganjurkan Anda selalu tidak puas. Jangan puas. Sehingga menggebu-gebu seseorang itu untuk memperoleh lebih banyak walaupun dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan dia bisa berhasil memperolehnya karena usahanya ini tadi, tetapi usaha tersebut karena haram, dia adalah akibat peranan setan mempengaruhi dan merayu manusia. Setannya itu pada ketidakpuasan atau pada cara mendapatkan? Bagus. Banyak cara setan masuk kepada manusia. Salah satu caranya jangan puas. Cara yang lain boleh jadi begini. Dia sudah puas, tetapi dia iri hati sama orang. Dia lakukan itu. Banyak cara setan mempengaruhi seseorang, sehingga dia melangkah kepada suatu langkah yang tidak dibenarkan agama. Jadi tidak puas hanya salah satu cara. Ada orang sebenarnya sudah punya banyak, tapi dia masih mau sikut orang lain. Iri hati, merasa kurang, dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah terhadap ketidakpuasan. Iya. Oke, saya beri kesempatan pada Anda. Silakan. Nama saya Khairia Abdillah. Yang ingin saya tanyakan, tadi seperti Bapak katakan bahwa ada rizki yang halal dan ada rizki yang haram. Sampai di mana sih sebenarnya pengaruh rizki yang haram terhadap tubuh, terhadap diri kita dan terhadap keluarga kita? Yang kedua, apa sih sebenarnya batasan-batasan antara rizki yang halal dan yang haram itu? Cuma itu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di mana pengaruh rizki yang haram terhadap diri atau keluarga. Kita persempit dulu makna rizki. Salah satu rizki itu kan makanan itu rizki ya. Makanan ini punya pengaruh pada jiwa atau tidak? Ada. Yang jelas dapat dipastikan pura yang pengaruh pada fisik. Pada jiwa, kita ambil satu contoh. Ada orang-orang yang minum minuman keras. Berpengaruh tidak pada jiwanya? Itu menurut penelitian, sekian banyak pencuri atau perampok sebelum merampok minum dulu. Jadi ada pengaruh makanan terhadap jiwa. Kalau makanan itu adalah makanan yang haram, maka pasti dia mempunyai pengaruh pada jiwa. Karena itu, anak yang diberi makanan yang haram, pasti punya pengaruh pada jiwa anak itu. Nah, itu sebabnya nabi dulu, sewaktu cucu beliau, Hussein Al-Hassan mengambil korma, yang bukan haknya korma sedekah, beliau keluarkan. Keluarkan ini. Karena ini bukan milik kamu, walaupun itu masih anak kecil. Karena dia punya pengaruh terhadap jiwa. Jadi, rezeki punya pengaruh terhadap jiwa. Kalau halal, disertai dengan kepuasan, disertai dengan kesyukuran, itu terjadi ketenangan. Kalau haram, itu ada keresahan. Jangan duga, jangan duga para pencuri atau koruptor itu tenang. Tidak tenang itu dia. Dia tidak tenang. Jangan lihat luarnya. Jangan lihat luarnya. Pasti dia tidak tenang. Itu paling tidak yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi kita tidak lihat apa yang terjadi di balik itu. Orang yang mendapat rezekinya, sesuai dengan cara yang benar, akan tenang. Tidak akan terusik. Tapi yang koruptor, baru diteriaki di sana, orang lain dia sudah gemetar. Karena pengaruh terhadap jiwa itu besar sekali. Batasan. Batasannya. Oke, batasannya. Ada firman Allah yang diberi batasan sangat singkat. Karena tidak bisa diungkapkan semuanya. Itu firman Allah. Walatakulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan meraih harta kamu. Jangan menggunakan harta kamu, cara perolehannya atau penggunakannya secara batil. Batil itu diartikan oleh ulama' sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan. Ada ketentuan. Ada ketentuan agama. Ada ketentuan negara. Ada ketentuan hukum. Ada ketentuan adat istiadat. Jangan menggunakan itu yang bertentangan dengan itu. Itu kalau sudah bertentangan dengan ketentuan agama atau ketentuan hukum. Maka itu namanya batil. Itulah yang haram. Jadi dalam Quran, Allah menggunakan istilah rizki ini juga bisa sebagai ancaman bagi atau semacam larangan yang keras sekali. Oh iya, iya. Jelas sekali. Jelas sekali. Allah yang dulu berfoya-foya, senang-senang. Kita sudah lihat, oh ini rupanya hasilnya seperti itu. Dia sudah menyesal luar biasa. Saya pernah ingat Pak Kules pernah menyebutkan bahwa kekayaan hati itu seperti sebelum... Oh iya, betul. Itu menarik sekali. Itu. Kekayaan itu bagaikan lingkaran yang bulat. Satu lingkaran bulat itu 360 derajat. 360 derajat. Oke. Kecil atau besar selama lingkaran itu bulat 360 derajat. Iya. Kalau dia besar tapi tidak bulat. Tidak. Kekayaan itu bukan dilihat dari besarnya lingkaran. Tetapi dilihat dari utuhnya lingkaran. Kecil selama utuh itu kaya. Besar tapi tidak utuh itu miskin. Iya kan? Itu sebabnya banyak orang punya uang masih miskin. Karena lingkarannya belum betul. Jadi selama lingkaran Anda besar, harta dan rezeki Anda besar. Tetapi masih belum ada kepuasan di hati Anda. Boleh jadi Anda tidak disebut kaya. Karena hati Anda masih bolong. Itu menurut istilah tadi ya. Pak Kules terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Muxin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk hiasan lantara hati dan PSQ Pusat Sudukeran. Saya Bisni Proyodah. Kita insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.